Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu Gus Hafiz yang kebetulan mendapatkan insiden nanti kita tanya kronologisnya bagaimana beliau ini salah satu tokoh di Kepulauan Riau beliau ini juga salah satu mubalik dan saya sebagai ketua umum provinsi tentu wajib minimal menanyakan apa masalahnya kok bisa seperti ini ya tentu harapannya nanti mudah-mudahan video ini akan saya berikan kepada kawan-kawanmu balik jajaran kementerian agama atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang beliau karena kita semua tahu Gus Hafiz ini bukan hanya tokoh Kepri malah kabarnya sudah mendunia mudah-mudahan seperti itu kita sapa dulu beliau apa kabar Gus Alhamdulillah sehat 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 bahagia sehat bahagia itu simbolnya sehat bahagia oke Gus saya ingin tanya dulu Gus kok jatuh itu apakah jatuh dari kapal apa jatuh dari motor atau jatuh dari pesawat sebelumnya mengunjungi juga dari Ustadz Nurholis jatuh dari motor nah kalau Gus Hafiz ini kronologisnya gimana sebelumnya saya sampaikan pada saat satu musim ini ada tiga peristiwa musim ini ada maksudnya saat saya sakit ini pemulihan recovery ini ada tiga peristiwa yang pertama kemarin itu saya di jenguk oleh Yai Fakih Maksum pengasuh pesantin Rahma ya iya betul ya yang di Batam Yai Fakih Maksum itu beliau sangat memotivasi saya jadi dan itu senyampang dengan pelatih saya di pangkalan AU ABD Salem Malang Malang saat saya insiden ini di jenguk jadi beliau motivasi saya bahwa apapun dia pakar dan keahlian sampai dengan kaliber apapun peristiwa yang mengenah seperti Gus Hafiz ini bisa terjadi kepada siapapun tidak peduli nah itu senyampang dengan Yai Fakih itu Yai Fakih itu datang ke sini menghibur saya jadi gini Gus saya ini kan di pesantren pas hujan saat itu saya itu bilangin kepada santri awas pelan-pelan awas nanti jatuh loh saya yang menasihati jatuh saya justru yang jatuh sendiri dan gak bisa bangun akhirnya karena saya kan gak tubuh saya kan besar lebih besar dari pada Gus Hafiz akhirnya saya digotong lima orang artinya itu kalau yang namanya seperti ini itu gak peduli siapapun yang peristiwa yang ketiga itu adalah saya ini kan diminta oleh pondok pesantren Tebu Hireng sejak eranya Gus Ola sampai sekarang Gus Kikin itu melatih para kade pembina pengasuh di sana pembina santri di sana nah namanya Al-Wasil itu angkatan sekarang sudah angkatan ke-12 saya melatih dengan para Gus di SPMA nah sekitar satu ahad yang lalu tiba-tiba saya di informasikan Gus mohon doa hasil seangkatan ke-7 atau ke-8 itu dipanggil Allah dia tapi apa anak saya kalau usia jadi masih sangat muda dan sehat ada fotonya nah itu peristiwanya di kamar mandi Ustadz Mariana jadi jatuh di kamar mandi sampai mengantarkan dia dipanggil Allah jadi yang namanya ini itu aja oke sekilas itu terus untuk saya sendiri jadi ceritanya pada tanggal 27 November 2000 oh berarti tahun kemarin iyalah sudah 2 tahun jadi Alhamdulillah saya dari Sandirga Santri Dirgantara Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah Kota Batam yang disingkat SPMA menurunkan delegasi 4 orang untuk mengikuti Troy Trip of Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Pelangi Nusantara yang diadakan oleh Mabes TNI Angkatan Udara dimana pembukaan spot para layang pertama kali di Batam Kebri ini yang diikuti oleh para pilot seluruh Indonesia dari mulai para motor para layang Nah Satra adalah satu diantara peserta dari sekian ratus peserta yang utusan 4 orang tadi betul ketepatan satu diantara utusan SPMA itu perempuan itu adalah perempuan pertama kali santri Batam perempuan yang terbang di Batam dan berlisensi itu itu yang mempersyukurkan nah sebelum satu hari sebelum itu ada peristiwa yang hanya bisa dijawab oleh takbir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maul wa ni'mal nasir itu ada peristiwa agung dimana ada event gitu pertama kali di Indonesia itu ada sholat jumat di bukit tertinggi di Batam ini yakni di bukit sembulang itu sholat jumat bersama berarti sebelum dilaksanakan olahraga itu itu ada sholat jumat di situ memang pelaksanannya hari jumat hari jumat berarti setelah jumat hari sabtu itulah jumat itu bagi saya itu kan harus saya banyak syujud syukur karena untuk Indonesia pertama untuk event seperti itu dan itu diikuti oleh seluruh dari Mabes TNI dari Panitia Kemenpora dan semua peserta itu kan sebuah kemenangan bagi kita seorang da'i mengajak endingnya kemenangan Fatahul Mekah itu kan Fasabih Bikham Diropi Kawas Taufir mengajak jadi itu sebenarnya sudah kemenangan nah begitu ke tujuh maksudnya tanggal 27 nah itulah kezoliman saya jadi begini saya ini punya 5 tim di santirga itu jadi tim Master Lolita tim yang ingin saya promosikan jadi instruktur tim atlet tim tandem dan tim fun nah saya ini di tim Master Lolita jadi Lolita itu adalah lolos 50 tahun nah jadi ada klub di di 5 tim itu beda-beda 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 nah saya ini sebenarnya agenda ikut itu itu hanya fun saja fly fun jadi terbang untuk senang-senang hiburan bukan serius ya serius tapi untuk senang-senang nah tapi karena memang event itu kan bukan untuk itu memang event kompetisi sekaligus untuk mempromisikan wisata keperibahkan dunia karena ingin bidikannya kan ke Singapura nah di event itu adalah memang memperebutkan prestasi dengan namanya pet zero nah seandainya saya itu landing dengan fun saja happy landing maka saya gak ada apa-apa nah saya terpengaruh darah muda darahnya para remaja ingin juara itu lah yang darinya mestinya happy cari prestasi prestasi gitu ceritanya nah saya tidak mau menyalahkan siapapun saya menyalahkan saya sendiri kalau siapapun banyak karena disitu satu take off maupun landingnya itu adalah di kondisi darurat karena memang belum dipersiapkan yang kedua tidak ada wind shock dan macam-macam berarti ini sakitnya karena jatuh itu tadi ya stall istilahnya bukan jatuh stall jadi saat itu karena saya tidak happy landing saya ingin menuju ke titik 0 dimana prestasi yang diukirkan ya titik 0 saya langsung saat itulah saya melakukan break ya dan itu belum waktunya akhirnya terjadi stall stall adalah gus karena memaksakan ke titik 0 itulah sekilasnya terjadilah kudratiratat Allah sehingga saya harus tidak sadarkan diri beberapa detik oh sempat tidak sadarkan oh ya setelah tidak sadarkan itu lokasinya dimana daerahnya di bukit sembulang oh bukit sembulang itu satu-satunya miliknya miliknya kota Batam ya itu oke terus setelah kejadian dibawa ke rumah sakit tidak oh tak ke rumah sakit dulu tidak jadi saya saat itu dicek oleh tim medis dari AU ya sebeseragam karena memang itu gaunya AU pertama kali saya memang tidak bisa bergerak semuanya total tidak bisa tapi terus mulai disentuh-sentuh terasa 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 disipastikan bahwa saya tidak ada yang patah bukan yang patah tidak ada alhamdulillah saya bersyukur tidak ada yang patah ah udah ini kalau gini oke lah untung alhamdulillah langsung saya bilang gini dok berarti saya nanti sudah bisa terbang lagi ya dok wah gak bisa terus gimana caranya ditunggu kalau bisa pipis berarti gak usah dirujuk tapi kalau gak bisa pipis harus dirujuk akhirnya saat itu saya dibawa ke ambulan karena itu kan panas itu jam 10 ambulan di dalam ambulan itu sampai jam sekitar jam 3 saya gak kuat karena panas kan gak ada AC di dalam ambulan kondisi saya mentah itulah akhirnya saya minta pulang ke watsantren di dapur 3 maksudnya simpang barilang dapur 3 jembatan 5 itu pulang ternyata sampai mulai saya terasa itu adalah jam 9 malam oh berarti terasa sakit kuatnya bukan ketika di lokasi itu sakit fisik yang ini ada sakit gak bisa kencing oh sakit gak bisa kencing baru terasa ketika sudah di rumah jam 9 malam yang lain saya sudah sadari karena ini ya resiko sebuah pertempuran jadi kalau zaman rasul kan ada kena panah ada itu ya kalau namanya kena panah sakit ya gak usah sakit gak usah dirasakan kalau sakit sakit kamu ini anak mama kalau seperti ini ada inciden itu ya sudah gak usah saya bilang bagaimana pak ketua saya sakit nah itu jam 10 Khus Adin Ketua Sandirga Nasional Khus Basyurun Adin pengasuh pesantin Okus Selatan ketepatan juga peserta kok Okus Selatan ada pesantinnya di situ ada dimana itu di muara muara sindang oh muara sindang gak kebetulan sih asal Okus Selatan oke nah dia menghubungi Mabes TNI AU akhirnya saya diambil dari Mabes TNI AU dokternya dokter TNI Fadil namanya kalau masalah itu jam 11 malam saya karena gak bisa bergerak kan ini juga gak bisa jadi mulai tangan sedikit bisa tapi semuanya total ya ini bahkan ini saat itu belum mampu untuk dibantali aja gak mampu akhirnya dibawa ya saya gak tau nyerah pokoknya ini saya gak kuat gak bisa pipis eh ternyata taunya sudah berada di dalam rumah sakit badan pengelolaan batam atau rumah sakit BP oh ya otorita itu BP berapa hari situ 14 oh lama juga ya iya makanya saya pun hiran kepada pak ketua ini tidak pingsan kan tidak pingsan disitu kan di situ itu Alhamdulillah terus dipasang teter itu Alhamdulillah syukur Alhamdulillah saya syukur untuk saja karena sudah itu terus selanjutnya ya seperti ini sampai hari ini saya belum bisa bangun belum bisa oh berarti yang ide ngajak ke sini siapa itu keluarga lah ya yang ke badan otorita bukan dari otorita ke sini ini adalah ibu yang melahirkan saya Alhamdulillah jadi ibu setelah itu kan keputusan dokter harus dioperasi keputusan dokter iya dokter gumar dokter spesialis bedah syarab karena disini ini ada dua kasus di kasus saya ini satu adalah di tulang lumba ini terjadi geser ini terus dari pergeseran itu sudah tidak mengekuatkan sakit akhirnya syarabnya ini nyelimpet akhirnya itulah yang tidak bisa mengontrol BAB dan BAK ini serta syarab yang lain ini nah untuk bisa itu harus dioperasi dan dikembalikan dipasang pen dan syarabnya itu menurut medis medis terus kata ibu beda ya kata ibu beda ibu yang melahirkan saya terus hadik-hadik akhirnya terus ibu sambil berdoa dan anu ada disini sama ngaji ini ibu yeti namanya itu membantu ibu untuk mulai tekan-tekan urut ini begitu ceritanya kenapa ngontrak ini karena dekat sini rumahnya ini rumah ngontrak ngontrak lah belum disediakan oleh PMP ini belum berarti bukan rumah punya tukang urut bukan bukan tukangnya Dai Hinterland ini Dai Hinterland yang ngontrak ibu ada disini ada ibu kandung ada ada oke terus gini itu berarti kronologi ya sekarang setelah Gus Hafiz bukan sakit ya sebenarnya hanya dipaksa istirahat saja apa terbayang dengan selama ini jadwal sangat sibuk tiba-tiba istirahat merasa senang atau malah tak senang bersyukur kok begitu lah ya orang sakit kan musibah kok bersyukur ada tiga alasan harus realis kan seandainya Ustadz Mariono anaknya didaftarkan ke TNI Polri atau PNS atau apalah perusahaan multinasional ketika dipanggil dipanggil ujian senang kan apalagi menjalani ujian berarti uwe sini lulus lulus kan ujian senang nah itu kan ikut ujian ya harus senang cuman kalau bisa ujiannya juga kesewen nah ya kita ini jangan memanajeri Allah oke terus apa lagi jadi syukur yang kedua yang syukur yang pertama yang kedua di dalam kesyukuran ujian itu saya malah semakin bersyukur lagi saya ini seorang guru baik secara formal maupun non formal maupun informal itu menurut kepala program Prodi Universitas Negeri Malang yang berkunjung ke pondok pesantren SPMA di Pulau Galang oh luar biasa ya beliau mengatakan bahwa pesantren ini formal non formal dan informal oke saya kembali nah saya guru saya punya NUPTK meskipun saya non-PNS dan saya juga tidak ikut sertifikasi karena seorang guru katanya Ustadz Mariono seorang ulama kok disertifikasi sertifikasi itu bukan kualitas oh iya oke nanti sertifikat PMB aja oke saya dengan ini akhirnya jadi kalau di perguruan tinggi untuk meningkatkan grid para tenaga pengajar dia kan dikirim belajar itu luar negeri nah saya sekarang dikirim belajar oleh Allah di tiba nah di tiba tiba sehingga saya nanti katakanlah sesama Ustadz Junior saya ngomong ngomong tentang sabar menengokon iya ngomong ngurung tau ngeroso ngeroso jadi santri juga gak boleh bantakan sekarang Ustadz Mariana coba aja telentang gak usah lama-lama sehari semalam gak berkira begini rasanya gimana telentang ke rombok nom adik nom barang jadi jadi saya yang saya itu rata-rata sebelum sakit ini rata-rata satu pekan itu penerbangan dua kali keliling Indonesia lah oh iya naik pesawat dua kali artinya ini kenapa saya ingin sampaikan terus tiba-tiba disuruh kayak gini ini sejak tanggal 27 November gak bisa bergerak miring yos melihat bangit-bangit nah tapi alhamdulillah saya setiap yang datang gimana Gus alhamdulillah sehat bahagia terus gini Gus nah itu Gus ini kan setahu saya lembaga yang apa ya yang harus ditanggung jawab atau yang diurus itu kan setahu saya kan ada di galang ada di mana itu ya nongsa bahkan denger-denger juga ada yang di air aja ada gak kira-kira selain tiga titik itu di tempat lain apa di jawa apa di mana gitu Gus jadi gini jadi gini kita ini seorang utamanya untuk saudara-saudaraku da'i hinterland dan yang ada di bawah payung bimbingan Ustaz Mariano sesama da'i kita ini sebuah Al-Quran itu sebuah sistem operasional prosedur sebuah sistem aplikasi orang beriman itu percaya jadi Ustaz Mariano saya ditugaskan oleh guru saya di pulau batam spesifik di galang itu sejak 2013 2013 udah lama ya itu sekarang punya titik giat di dapur tiga dapur tiga pulau SPM anongsa pulau air raja dan bintan bintan ya ada bintan ada dimana itu muka kuning muka lancang kuning oh lancang kuning ya oke oke terus kemarin nanti cerita lagi itu dari situ itu tamu yang datang sekarang saya mendirikan di Bekasi Bekasi Jawa Barat ya dekat itu dari galang terus nanti ada dari tenaga ahli DPR RI datang dua orang nanti yang anggotanya itu minta saya saya dikasih sertifikat tanah itu di galang untuk dibangun itu di jantung kota Lamongan terus lagi Lamongan mana Jawa Timur terus di Lombok Timur jadi kalau Sampian mau wisata ke lereng Gunung Rinjani itu saya bangun setelah saya digalang terus di Lombok Indonesia faktanya begitu kan tadi pertanyaan setelah itu jadi itu statnya dari galang seperti awalnya galang jadi jangan remehkan galang galang betul dan jangan remehkan di interland apalagi PMB apalagi cabri cuman ini apa rumah kontraannya ini belum disediakan oleh PMB oke saya lanjut itu jadi kalau sekarang di Jakarta ada wisata baru ski walk kalau Ustadz Mariono dari dan para PMB wisata ke sana ingin bermalam gak punya saya sediakan bermalam dan satu kali makan nah itu dari pulau galang oh berarti galang luar biasa lo isya loh yang finishing rumah sakit corona dan rumah sakit pertama kali di Indonesia oleh RK1 itu SPMA santrinya ada videonya oh gitu oke muat dulu biasa itu itu sekilasnya oke saya kan tiap hari rata-rata menangani konflik rumah tangga siap salah satu konflik itu adalah berselingkuhan laki-laki perempuan biasanya kan yang selingkuh itu orang sehat orangnya agak mapan nah kira-kira salah satu selingkuh itu kan menurut perempuan poligami resmi itu juga selingkuh tapi menurut agama kan tidak nah sekarang sekarang sekedar pesan kusafis kepada mereka terutama suami atau istri yang kurang setia dalam kondisi kurang sehat ini bagaimana kira-kira monggo kusafis dia lupa apa yang dicari dalam hidup itu yang kita cari dalam hidup itu adalah bahagia cari adalah bahagia bahagia maka salam pertama saya kan Alhamdulillah sehat bahagia dan setiap saya sebagai seorang trainer mulai di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Kementerian Olahraga Kementerian Informasi Komunikasi bidang TESA Kementerian Lingkungan Hidup bidang Eko Pesantren Kementerian Sosial bidang pekerja sosial saya selalu jangan bergerak melakukan aktivitas dan jangan mengejar karir sebelum Anda bahagia jadi bahagia menjadi prioritas pertama baru bergeraklah Anda nanti karir Anda enak jadi bahagia harus menjadi starting pointnya nah saya akan bertanya Sampian ingin bahagia itu selama apa? dan insya Allah semua manusia akan menjawab selama-lamanya berbicara selama-lamanya maka akan itulah yang namanya kesetiaan berarti Sampian ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin bahagia selingkuh itu bukan jalan bukan sekedar jalan enggak gentle oh enggak gentle yang gentle yang gentle kayak istri saya ini merawat setiap hari itu senyum terus oh Alhamdulillah setelah kondisi kurang sehat begini Anda enggak rencana mau poligami gitu misalnya? wahai istriku apa jawabanku istriku? terima kasih istriku yang telah menyelesaikan yang telah menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Negeri Malang apa? UNISMAL? bukan, Universitas Negeri oh UN baru selesai ya? 2019 saya enggak boleh karena saya ini bagaimanapun sesederhana apapun minimal di komunitas pondok pesantren SPMA Pulau Galang itu saya adalah toko publiknya dia karena itu ketika Ustadz Marion yang bertanya begini ya saya harus jujur enggak boleh enggak publik Alhamdulillah terima kasih jadi sebenarnya kalau mendapatkan poligami awat itu jangan suaminya justru istrinya oke 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 dan saya adalah pelaku itu saya resmi ke pengadilan dan istri saya lah yang memberikan eee sign persetujuan? oke saya resmi tidak terus gini Gus ini kan sekedar untuk apa pesan-pesan Gus Hafiz terhadap teman-teman dayi dan terutama yang dalam jaringan Gus Hafiz lah ya oke apa kira-kira pesannya? pesannya ada dalam kondisi kurang sehat seperti ini pesannya? ya sekali lagi saya tetap satu kenapa ini dipertemukan sama Ustadz Marion adalah karena Ustadz Marion satu diantaranya eee jurkam sakinamawaddawarahman eee hehehe jurkam lah iya makanya saya diikutkan di grup Araswit apa? rumah sama rumah sama itu kan selalu tentang itu jadi sekarang gak usah bicara konflik bicara yang enak-enak saja yang dibagia pesan-pesan sampe lah nah jadi yang pertama adalah bahagiakan dirimu bahagiakan keluargamu kebahagiaan seseorang berbanding lurus dengan kebahagiaan yang dibagi kepada pihak lain semakin banyak pihak yang lain yang merasakan kebahagiaannya maka semakin besar kebahagiaan seseorang itu semakin sedikit yang dibagi maka semakin sedikit pula bahagia jadi kalau dia bahagia sendiri perlu diperiksakan rumah sakit jiwa gitu ya berarti bahagia tidak hanya untuk dirinya sendiri tidak harus juga untuk orang lain sama wah dulu ke keluarga terus ke orang lain harus semakin besar semakin kalau bahagia sendiri namanya egois egois tapi nomor lagi nanti nungguyu sendiri etan ya etan sudah umur berapa sekarang memasuki 5-1 oh masih panjang umur jadi sekedar sebelum menutup ya mungkin ada yang belum bagus habis ini katanya dari Jawa Timur ya lahir benar tempatnya dimana di Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lambungan Provinsi Jawa Timur dari Kecamatan Turi Kabupaten Lambungan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur iya biasa ya orang tua masih ada masih ada ibu ibu iya kalau ayah sudah meninggal sudah wafat 2006 baru juga ya tapi kembali ke Allah Zina Yuminun Nabil Walaib tadi yang memerintahkan saya kesini itu ayah oh ayah sekaligus guru hidup saya guru hidup siapa namanya bapak guru Muhammad Abdullah Muhammad Abdullah saya kira dulu teman-temanku di mana pun anda berada saya dapat bincang-bincang dengan ibu Hafis beliau sekarang ini kondisinya semakin pulih dan insya Allah sebentar lagi akan sehat mari kita doakan bersama-sama amin pesan beliau kepada kita-kita tentu apapun kondisinya kata beliau tadi disyukuri ya gak usah mengeluh karena apapun yang terjadi hidup ini adalah ujian pesan beliau juga kepada kita adalah bahagia itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga harus bahagia menurut orang lain karena saya sehari-hari sebagai menangani konflik rumah tangga terkait keluarga pesan beliau itu jagalah kesetiaan kalau ingin mendua tentu harus sesuai dengan ketentuan syariat salah satunya jangan zina tapi gentleman agama membuka ruang secara hukum yaitu poligami salah satunya menurut beliau harus minta persetujuan isri dan itu benar-benar cocok dengan saya akhirnya kepada semua pihak khususnya orang yang selama ini bersentuhan dengan khusus hafis sumamu balik menyeluh kementerian agama mari kita doakan beliau yang mau mengunjungi beliau ini ada di Tiban ada keluarganya disini ada anaknya disini insya Allah rumahnya cukup cukup mapan lah atau cukup baik siapapun yang mau mengunjungi alamat ini di mana ini Tiban 5 Tiban 5 blok C Tiban 5 apa Tiban pajak Tiban 5 blok C nomor 5 Tiban 5 blok C nomor 5 nanti siapa yang butuh nomor HP beliau atau nomor HP saya atau nanti nomor keluarganya kemana atau ada yang mengunjungi bisa hubungi saya di 0811 772633 mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah kita yang masih sehat harap hati-hati karena beliau tadi mengatakan walaupun musibah itu disyukuri tapi beliau tadi memberikan semacam kata kunci ya jangan memaksakan kehendak itu kan karena beliau tadi sebenarnya kan main para layang ini kan hanya happy-happy saja ternyata juga selain happy ingin prestasi maka oleh Allah mungkin ditegurlah kecil-kecilan jangan sampai salah niat niat awalnya happy di tengah pelaksanaan prestasi itu yang saya selalu sebut salju saya kira demikian untuk keluarga dan teman-temanku yang turut hadir disini mudah-mudahan Allah SWT selalu meridai kita semua amin Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat bagus siap terima kasih